Halo, tes suara. Selamat pagi semuanya. Sudah bisa mendengarkan suara saya. Selamat pagi, Pak. Kita akan mulai untuk yang sesi video editing ini. Kita akan menggunakan Adobe Premiere. Jadi nanti kita dokma serinya itu. Saya coba share tampilannya. Nanti kan karena sesi ini kita rekam, setelah pelatihan nanti sore, besok pagi kita share linknya supaya bisa di-download. Jadi nanti ketika sudah selesai sesi pelatihannya, bisa praktek-praktek berdasarkan video recording. Atau kalau memang masih ingat, bisa langsung praktek dengan menggunakan Adobe Premiere-nya. Oke, sebentar. Saya buka materinya terlebih dahulu. Oke, jadi ini kita, kalau misalkan kakak ngambilnya video editing yang full course ya, ini materinya memang akan sebanyak ini ya. Jadi nanti di sini ada yang pengenalan digital marketing gitu ya. Terus modern marketing, audience segmentation, gimana kita tahu bagian mana. Message kita itu di secara visual, kita tampilkan secara visual. Terus kita akan mengarah ke audience yang mana nih, apakah audience yang baru tahu brand kita. Mungkin konten videonya akan beda dengan audience yang memang kita akan targetkan untuk jadi customer kita gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sales panel, nanti setiap konten video itu akan dibuat basarkan siapa nih yang akan menerima video kita gitu ya. Tapi kalau di sini karena kita nanti lebih ke praktis ya, kita nanti langsung masuk ke materi-materi yang langsung bisa dipaktekin aja. Terus ini ada premiere, sisi introduction-nya. Kemudian kita juga harus tahu nih ketika kita akan membuat suatu proyek video, harus ada dokumen terlebih dahulu ya. Minimal kita punya video production kreatif dokumen. Jadi di situ kita bisa tentuin dulu contoh video yang kompetitornya yang akan kita buat itu seperti apa, acuannya gitu ya. Terus misalnya sasaran video itu apa, tipe komunikasinya itu apa, apakah formal atau non-formal. Kemudian aset-asetnya apa aja, apakah kita udah siapin terlebih dahulu, apa harus di-shoot lagi. Terus kemudian timelinenya itu seberapa lama dalam memproduksi videonya dan yang lain-lain. Jadi ini semacam video production plan-nya gitu ya sebelum kita ngebuat video. Jadi ketika kita ngebuat video itu sebaiknya ada plan-nya, ada batas waktunya, skop-nya apa aja. Kemudian yang dibuat itu dia message-nya gimana gitu. Ini secara profesional, kalau kita nanti mau latihan-latihan aja sih gak apa-apa tanpa ngebuat dokumen ini. Nah kemudian juga untuk yang versi mobilenya juga premier rush atau pakai video editor VN ya. VN itu yang open source free. Terus gimana juga kita mengoptimize YouTube channel. Kemudian juga contoh pelaksanaan untuk dokumen proyek video editingnya. Misalkan proyek yang pertama itu minimalis kitchen set. Kemudian efek-efek yang paling umum itu di premier up aja. Bagaimana kita ngebangun YouTube studio di tempat kita sendiri misalnya. Untuk keperluan editing bisa pakai kanva misalnya ya. Kalau misalkan selain photoshop dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian bagaimana membuat konten video kita itu bisa menjadi viral. Karena kan kalau kita buat video biasa-biasa aja juga orang juga ngeliatnya cuma sekali. Mungkin ya bahkan gak sampai selesai. Terus video kita dilupain aja. Terus kita juga buat proyek yang kedua movie trailer ya. Contoh-contoh animasi ya. Misalkan dengan masking, dengan keyframes. Kemudian dengan speed ramp mungkin ya. Kayak gini nih. Yang ini materi kalau contoh yang harbil full ya. Oke terus efek-efek yang lain. Title. Kita pakai grabs. Kemudian laborsetnya juga. Color grading, presion, intro, bumper ya. Contoh-contoh efek-efek yang lain seperti hologram efek. Efek drone efek. Kemudian transisi yang kita buat sendiri dengan custom keyframes. Dan yang lain-lain. Ini contoh atau terikulum lengkap ya. Kalau misalkan untuk dikirim. Oke jadi kita langsung aja. Kita untuk yang materi kita untuk hari ini. Saya sambil share di notep ya. Jadi kita setiap ada kursus. Ini ada course note ya. Jadi nanti selain modul yang kita share nanti. Ini juga catatan semacam ringkasan kursus kita ya. Untuk di hari ini. Video reading. Oke jadi untuk yang topik itu kan kita satu hari ini ya. Topiknya itu kita nanti akan masuk ke interface dan interface, workspace, final, premier, pro. Premier posisi ya. Nanti juga kita coba masing-masing juga kita kasih kesempatan untuk nge-share screen-nya. Buat nge-praktekin juga ya. Jadi kalau misalkan memang sudah ada premier posisinya. Boleh sambil dibuka, sambil dipraktekin juga. Kita akan coba share screen ke yang lain juga. Supaya kalau ada praktis atau latihan bisa dicoba. Dan kita, saya dan tim yang ada setelah lain bisa sambil memperhatikan juga. Nah topiknya ini. Kemudian juga kita coba untuk efek-efek umum. Umum di premier. Kita coba lihat untuk video production dokumen drive. Ini kita sekilas aja sih. Karena ini lebih kepada konseptual ya. Terus kita coba animasi dengan t-frame ya. Contoh-contoh efek ya. Misalkan kita buat efek hologram ya. Terus kita juga coba nanti misalkan grading. Dan color correction. Terus nanti kita coba latihan-latihan ya. Jadi tujuan kita disini membuat serta berartihan itu lebih confident ya. Ketika udah tau semua fungsi-fungsi di premier nanti tinggal gratifitas aja gitu ya. Yang diperluin untuk memasak atau memandukan semua fungsi yang ada di premier. Supaya menjadi video yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah jadi ini ya. Oke. Kita langsung masuk aja ke interface-nya. Kita perkenalkan lebih dulu. Karena kalau kita tidak tahu interface-nya gimana mengoperasikan sesuatu itu. Kita nanti akan kesulitan ya. Kalau misalkan nanti kita akan ingin mengedit video dengan suatu fungsi. Tapi kita nggak tahu gimana makainya. Jadi kita quick. Disini kita coba buka premier-nya. Kita lihat gini. Nanti kalau ada yang mau ditanyain ya. Bisa langsung ya ketika saya sedang menerangkan suatu topik. Kalau dari tanya boleh aja langsung. Bisa langsung dengan bicara atau dengan chat juga boleh ya. Nanti kita langsung bisa jawab pertanyaannya. Yang penting terkait dengan apa yang kita sedang diskusiin. Misalkan ada pertanyaan yang lain yang belum terkait. Boleh di list terlebih dahulu. Misalkan buku catatan atau di novet. Nanti ketika saya menanyakan sesuatu. Ada yang mau ditanyakan. Bisa disanyakan. Kita langsung ke premier-nya. Nah kalau misalkan mungkin. Karena kita akan mempelajari tentang interface-nya terlebih dahulu ya. Jadi disini kita masuk dulu ke topik pertama ya. Di sini sebenarnya juga udah ada sih yang ini modulnya. Modulnya misalnya seperti ini. Introduksinya kita bisa klik di sini. Cuma kalau di sini yang nanti di sini kita share aja. Supaya kita bisa memanfaatkan waktu ya. Kalau kita ikutin yang ada di modul ini semua sih memang banyak sih. Jadi nanti kita summary-nya aja. Supaya teman-teman bisa langsung paham ya. Ini banyak memang materinya. Jadi disini sudah sangat lengkap ya. Oke kita kembali lagi. Jadi untuk interface-nya ya teman-teman. Untuk panel dulu ya. Kita lihat yang namanya workspace ya. Workspace itu adalah tata letak. Jadi kalau kita lihat ini disini ya. Kita lihat di premier-nya. Nah ini ya. Ini tampilan kita. Premier kita. Kita lihat di premier-nya. Nah jadi untuk premier teman-teman mau nge-subscribe itu pakai yang lesson untuk student ya. Misalkan kita pakai email yang pagi.asi.id atau kita pakai email buat email. Bahkan sekolahan kita atau apa itu bisa dapat diskon. Jadi total kita dapat credit cloud-nya itu. Oke. Nah jadi ketika kita baru nge-buka ya. Ada tampilan seperti ini ya. Jadi ini proyek-proyek kita yang kita udah buat gitu ya. Kemudian disini juga ada tampilannya. Jadi kita karena ini udah ya. Jadi kita kalau mau buat new proyek tinggal klik aja new proyek. Kita buat coba proyek. Sambil kalau mau buka boleh. Yang penting tetap bisa fokus ngeliat atau mendengarkan yang saya jelaskan ya. Kalau misalkan saya mau ini fokus aja dulu biar paham dulu gitu ya. Sambil saya tanya-tanya nih kalau misalkan ada yang perlu ditanyain kita bolehkan juga ya. Jadi gak apa-apa kalau mau buka boleh. Yang penting tetap fokus apa yang kita diskusiin ya. Jadi ini kalau kita buat proyek ya. Kita set aja dulu namanya. Yang lain defaultnya aja dulu. Gak usah kita pusingin ya. Oke boleh Mbak Aldi kalau mau mendengarkan dulu boleh. Cuma kalau mau buka juga gak apa-apa. Karena kemungkinan nanti peserta akan di. Kalau mau buka gak apa-apa ya. Kalau misalkan nanti kita latihan. Terus peserta dikasih kesempatan untuk nge-share screennya. Untuk latihan juga pun gak apa-apa juga. Kalau mau buka premie ya. Jadi ini ya. Oke sip. Oke terima kasih. Nah terus disini ya tampilan kita udah kelihatan seperti ini ya. Kalau kita ada konsep yang namanya workspace. Nah disini ya. Ini yang penting kita paham. Workspace ini adalah settingan kita nih. Untuk tata letak daripada panel-panel yang ada di premiere. Ini namanya workspace. Jadi kalau kita fokus ya. Kita bisa klik window workspace. Kalau kita sedang di post production. Mission kita sedang meng-assembly. Menggabung-gabungkan footage. Itu kita bisa pilih workspace assembly ya. Nah jadi workspace. Dia lebih singkat cuma menggabung-gabungkan footage dari project panel. Ini kita fokus aja yang namanya ini yang workspace. Nah jadi kita bisa pilih workspace dari window workspace. Kalau kita sedang fokus ke audio effect misalnya. Kita menambahkan clip audio. Kemudian voice over. Kemudian background music ya. Kita pilihnya yang workspace audio. Jadi disini udah ada panel-panel yang menunjang kita tuh. Untuk menambahkan. Misalkan kita ada panel essential sound. Untuk menambahkan putih-putih yang ada disini. Tidak kita tarik ke timeline kita. Misalnya kita coba bisa review terlebih dahulu. Beneran kan ya sound-nya ya. Nah jadi ini bisa kita tarik ke timeline ya. Ketika ada video kita. Ini ya. Ini kita space untuk audio. Ada workspace untuk membuat captions, title, subtitle. Kita bisa dilihat disini ya. Disini ada timeline-nya. Buat transcript-nya. Caption ya disini ya. Ini fokus untuk kita membuat subtitle. Misalnya caption, title, lower third, dan lain-lain. Jadi ini workspace-workspace ini sangat penting nih. Jika kita loss melakukan sesuatu fungsi. Tapi kita loss. Gak tahu panel-panel apa yang kita pakai ya. Di mana cara menampilkan panel-panel tersebut ya. Ini kita jangan lupa kita tinggal ke workspace aja. Gampang. Jadi semua akan kelihatan disitu ya. Kita juga kalau kita misalkan nih. Katakanlah kita udah ada workspace disini ya. Di editing ya. Tapi kita mau punya workspace tersendiri. Jadi kita bisa ngetata-letakin lagi. Workspace kita ya. Misalkan untuk panel project kita oke lah di bawah. Kita di sebelah kiri source. Ini program. Ini timeline. Tapi saya mau proyeknya itu mungkin biar gampang ngambil file-nya itu. Saya geser deh ke sebelah kiri. Disini ya. Nah jadi ini ada warna hijau. Di kiri kita lepas. Jadi dia panjang. Panel projectnya itu isi file-file kita itu panjang disini aja. Kita tinggal setting. Kemudian yang lainnya kita masukin juga ya. Kalau kita mau ngapus panelnya tinggal kita close-close aja disini ya. Ini kita masuk disini. Terus kita close panel. Jadi kita close panel. Nah jadi sangat penting nih kita menguasai penataan letak ini. Supaya nanti kita nggak kesulitannya ketika kita mau buka panel atau kita mau lihat timeline, sound mixer dan yang lain-lain. Kita gampang ngebuka atau mencari panel tersebut gitu. Nah kalau kita mau sudah dapat workspace atau tata letak yang kita mau simpan. Kita tinggal klik window. Nah kita klik workspace. Terus kita tinggal save as new workspace ya. Nah kita save aja. Misalkan my favorite ya workspace. Nah ini penting banget karena kita nanti akan memudahkan kita proses. proses sesuai dengan kata letak kita. Kemudian yang kedua panel ya. Ini sangat penting sekali karena fungsi-fungsi kita untuk produktifnya itu ada di panel. Panel utamanya itu yang paling penting project. Project tempat kita naruh footage, asset, item-item semua. Clip, sound, audio, gambar, sequence dan yang lain-lain semua ada di project ya. Itu panel project nomornya. Kemudian yang kedua yang penting kita adalah panel timeline. Nah kalau panel project itu dia ada di sini ya. Ini ada bacaan project ya. Jadi ini panel project atau window project. Di sini nanti ada file-file pencet kita ya. Nah contohnya misalnya untuk yang di project ya bisa look and feel-nya. Misalnya misalnya saya lihat, saya buka project yang lain. Contohnya misalkan isi daripada penambahan project itu ini ya. Ini contoh isi panel project ya. Jadi kita bisa nge-definisi, bisa buat folder-folder khusus gitu ya. Di sini. Nah jadi di sini ada untuk audio, kemudian gambar. Juga yang ada gambar-gambar yang di dalam folder ini. Jadi rapi kita. Terus ada yang machine grabs-nya, template-nya ya. Kemudian juga ada sequence-sept yang kita buat. Terus ada stop audio juga. Ada sub-clip kalau kita buat sub-clip ya. Clip dari potongan clip dan utama gitu ya. Clip yang pertama kita potong, kita buat sub-clip. Kemudian video-video juga kalau kita jari di folder video. Jadi jangan dicampur semua di satu. Semua dimasukin ke sini ya gitu. Nah ini contoh folder project ya. Kalau ini kan masih kosong, nanti kita akan isi ya. Setelah kita pelajari panel yang lain. Jadi saya kembali. Nah jadi kita kembali di sini ya. Close folder project ya. Nah jadi kita kembali ke project yang pertama. Terus panel yang kedua adalah panel ini ya, timeline ya. Kalau kita lihat sini, timeline ini disini ya. Disini timeline ini nanti kita akan menambahkan item dari project ya. Jadi kita akan tarik dari sini, disini ya. Misalkan kalau kita contohkan, saya buka folder. Misalkan saya punya folder disini, ada mir ya. Misalkan kalau saya mau menambahkan item atau project ke panel project ya. Jadi kita bisa tarik. Misalkan kita mau menambahkan gambar ya. Ini kan image ya. Kita bisa klik, kita bisa ambil gambarnya. Misalkan ya. Kita bisa tarik disini ya. Jadi ini ada antara disini ya. Kita mau Mau buat Misalkan kita mau video misalkan ya. Kita ke folder video. Terus kita tinggal Misalkan Terus kita tarik disini ya. Terus kita mau Tipe yang lain lagi Misalkan Audio ya. Misalkan Disini ada Audio Kita Tinggal tarik disini. Nah, jadi sini ada tipe-tipe yang berbeda ya. Tinggal kita disini Buat Masing-masing ini kita buatkan Satu folder khusus Biar nanti ketika Untuk yang gambar-gambar Video-video Audio Audio ya. Jadi kita Geser ke kanan ya Sampai kelihatan disini ada New Bin ya. Di kanan bawah Kita klik aja New Bin Nah, disini Kita kasih nama Image New Bin lagi Kita kasih nama Video Kita klik lagi New Bin ya. Di kanan bawah ini Kita kasih Nama Audio Jadi kita tinggal Masukin ke masing-masing Image Audio-nya kita tarik keluar Gambar Ini gambar Ini Kalau misalkan Kita kesalahan buat ya Tinggal kita Klik Foldernya tinggal kita Tekan tombol Delete ya Kita tekan tombol delete Di keyboard aja Kita pastiin Kita buatnya di Ini audio Nah, jadi kalau kita Tinggal tarik aja Misalkan kalau yang Video ya Kita tarik ke video Yang Audio kita tarik Ke Audio gitu Nah, jadi bisa Lebih rapi Terus, kalau kita Mau lihat Review-nya gitu ya Disini ada list view Belah kiri Jadi dia Seperti daftar ya Kalau disini Kalau kita thumbnail Atau icon view Kita klik yang ini Jadi ini dia Foldernya Icon ya Kalau kita lihat Masuk Bisa langsung kelihatan Isinya apa Kita ke up lagi Video ya Nah, kita bisa Kita taruh mouse kita Kita Tanpa kita klik ya Kita geser aja Videonya bisa Ke kiri ya Ke kanan Itu Kita bisa melihat Review-nya Kita up lagi ke atas Audionya juga Kita bisa Lihat yang bawah ini Adalah Audio Oke, tapi yang terbaik Gini Misalkan ini kita Kembali ke list view Terus semua kita Hapus ya Nah, yang paling terbaik Kita Buat dulu folder Khususus untuk Di project kita ini Karena kalau kita ngambil Nanti file dari folder yang lain Misalkan dari My documents ya Di sini Kita misalkan punya Video kita Tarik kesini langsung Dari my documents Ketika video ini nanti Di hapus sama orang Atau diganti namanya Dia disini akan offline Nah, misalkan ini Saya coba Cut ya Saya coba cut Saya pindahkan ke folder Baru misalnya Ini saya plastik disini Misalkan udah disini ya Dia Nanti dia Ketika kita Jadi ketika kita Akan buka dia Nggak bisa Menjalankan Karena file-nya Ditindah Jadi ini kita Coba hapus Terus kita Ke folder yang ini lagi ya Kalau misalkan dia Di folder Tersebut Tapi Nggak kita pindah-pindah Kita klik Kita Udah masukin ke project Kita Double klik Dia akan ada Oke ya Jadi Kalau kita Mau menambahkan File-file apapun Ke project kita Di premier Usahakan Kita buat folder dulu Baru ya Disini saya Kembalikan lagi Ini Misalnya kita mau buat Suatu project Premier ya Nah, jadi kita Kita buat dulu nih Kita buat dulu Folder baru Misalkan Ini folder Proyek Video Perhatian Premier Oke Nah, ini Kita buat Buat dulu sini Misalkan Videonya Terus kita Buat lagi Audionnya Folder audio Terus Buat lagi Folder Misalkan image Dan yang lain-lain Nah, baru kita Kopikan terlebih dahulu Kesini Semua File yang kita butuhin Untuk yang video Kita mau Tambahin yang Tadi ya Ini Kita copy dulu Ke Nanti kan disini kan Nggak bakal Ada yang ganggu kan Kalau udah kita copy Kesini kan Karena ini kan Kepunya Kita foldernya Gitu Nggak dipakai oleh Orang lain kan Jadi kita copy dulu nih Videonya Terus kita Kalau untuk Gambarnya Kita coba Ambil gambar Misalnya Dari folder Gambar Kita copy dulu Ke Sini ya Tadi ya Ke folder kita sendiri Gambar udah ada Terus Misalkan Audio Kita mau copy Dari audio Yang lain Yang folder umum Kita copy ke folder kita sendiri Karena ini Bukan folder Yang kita share Jadi nanti ini Disini akan aman Semua file-file kita Untuk project Dan nggak akan offline Jadi disini Sudah kita Buat ya Ada Ini sekedar contoh Satu-satu aja File-nya dulu Image 1 Kemudian Video 1 Nah Baru kalau udah ada isinya Tinggal kita tarik Ke Panel project ya Jadi Udah ada isinya ini Kita tinggal tarik ini Ke panel project Langsung Jadi disini ada Udah ada Nama Foldernya ya Disini Nah Kalau misalkan Nggak mau yang seperti ini Kita coba Hapus lagi aja Nah Kalau kita ngapus Apapun yang di panel project Ini jangan khawatir File Utamanya Nggak akan ke hapus Jadi cuma Preferensinya aja ya Yang diapus oleh premier Jadi saya pilih Akan tombol Delete ya Kemudian kita coba Lihat lagi Masuk lagi Kita pilih Langsung Atau semua folder Supaya Setiap folder ini Dibikinkan oleh premier ya Jadi kita Langsung aja Ketiga buah folder ini Jadi Nanti disini akan Dibuatkan otomatis Foldernya juga Dan link ke File-file Nah Jadi berarti Nah Ini ya Jadi Usahakan Kita buat dulu Folder khusus Dan kita kumpul Dari dulu Semua file-file Yang kita akan tarik Ke panel project Supaya Nggak Diganggu orang Nanti Nah Ini panel project ya Terima kasih telah menonton Terima kasih.